Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih Cara menggunakan aplikasi Omi terbaru ya Oke Nah kali ini saya akan memberikan tutorial Atau tipsnya secara lengkap ya Kepada teman-teman Apalagi kalian yang baru menggunakan Aplikasi Omi untuk Pertama kali atau pemula Oke Nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like ya kalau yang suka dengan videonya Dan share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagai itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja Kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini bagaimana sih Cara untuk menggunakan aplikasi Omi ya Banyak sekali dari kalian yang belum tahu Apalagi pengguna baru aplikasi Omi ini ya Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Cara untuk menggunakan atau memakai aplikasi Omi ini ya Oke Nah jadinya jika kalian belum download atau install Kalian bisa download atau install di playstore ya Bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal install di appstore Nah ini adalah tampilan dari aplikasi Omi nya Nah setelah itu disini kita klik saja buka Nah ini adalah tampilan dari aplikasi Omi nya ini ya Nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan disini Yaitu disini kalian itu bisa lihat Ada seseorang disini yang namanya Desi Kemudian umurnya 22 tahun Nah kemudian disini Sagittarius ya dan rumahnya atau tinggalnya di Scarbela ya Jadinya disini kalian itu untuk pertama kali Kalian itu harus mengaktifkan fitur lokasinya terlebih dahulu ya Agar lokasi kalian terbaca dan orang tersebut terbaca ya Seperti saya ini sudah saya mengaktifkan oke Nah kemudian disini jika kalian itu suka dengan cewek ini Kalian tinggal gulir saja ke kanan ya Atau sweep ke kanan seperti ini Nah seperti ini Namun jika kalian itu tidak suka dengan orangnya Kalian itu tinggal sweep ke kiri seperti ini Nah seperti ini ya Nah seperti yang kalian bisa lihat ini ya Nah misalkan yang tidak jelas tidak jelas rupa mukanya ini Karena dia tidak apa ya Kayak tertutup tertutup Ini kan jadinya kita itu tidak tahu rupa orangnya Jadinya kita sweep aja ya Kayak gini ya Oke nah misalkan kayak jelas kayak gini Kita sukai Nah seperti ini ya Oke Intinya disini kalian itu juga bisa chat ya Chat sama orang ini ya Dan kalian itu bisa memberikan Sebuah apa ya Sebuah love ya seperti ini ya Oke Di bawahnya ini Jika kalian suka Nah Itu otomatis dia akan sweep ke kanan ya Sama seperti yang saya contohkan tadi Jika kalian klik yang silang ini Akan ke kiri Nah seperti ini ya Nah Nah Di Disini juga kalian itu akan mendapatkan Bisa mengirimkan ya Yaitu crush ya Yang dimana crush ini kalian itu Akan disuruh membeli Yaitu Disini ada hemat 50% Yaitu 3.317 Per sekali ya Jadinya disini kalian itu bisa bayar ya Yang logo diamond ini ya Namun disini saya tidak merekomendasikan Jika kalian itu Tidak terlalu penting ya Untuk Ingin dekat dengan cewek ini Oke seperti ini ya Kita Kita Gulir ke kanan Nah kemudian disini Di pojok kiri atas ini Ada fitur turbo ya 2.0 Dilihat lebih banyak orang Dapatkan lebih banyak suka Kamu akan menjadi profil top Di sekitarmu selama menggunakan turbo Tingkatkan pasangan hingga 10 kali Nah jadinya ini adalah salah satu Keunggulan jika kalian itu Menggunakan turbo ya Disini kalian itu tinggal klik saja Gunakan turbo sekarangnya Jika kalian itu ingin Menggunakan turbo tersebut agar kalian itu menjadi top ya Disini kalian itu bisa Mulai dari 12 bulan 12 bulan ini harganya itu 73.000 ya Sampai Yang paling sedikit Satu bulan ya Yaitu 49.000 ya Oke Nah disini kalian bisa lihat di paling bawah itu terdapat 5 fitur Yang dimana ada fitur beranda seperti ini Kemudian ada fitur bintang seperti ini Nah disini banyak sekali yang menyukai kita ya Yang kesuka Yang tadi kita Geser ke kanan itu Ini yang kita suka akan muncul disini ya Oke Nah ini jadi orang-orang yang kita suka tadi Nah kemudian disini ada Blended ya Yang dimana disini ada ruang sosialisasi secara anonim Temukan jodoh kamu Bisa kalian itu bisa temukan jodoh melalui fitur ini Nah kemudian disampingnya lagi ada fitur pesan Yang dimana fitur pesan ini Kalian itu Isi-isi chat atau pesan percakapan kalian itu akan muncul disini Oke Nah di pojok kanan bawah ini terdapat fitur profile Yang dimana disini kalian itu bisa Mengubah nama kalian Kemudian kalian itu mengganti foto kalian Intinya yang berhubungan dengan data diri kalian disini ya Oke Dan disini kalian itu bisa mengundang teman kalian di paling bawah ini Oke Cukup mudah bukan cara menggunakan aplikasi Omi ini Semoga tutorial dan tips yang bermanfaat Jika tutorial dan tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial dan tips kalian tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye